Emas ilegal di Kecamatan Suwawat Timur, Kabupaten Bone, Bolangu, ini longsor pada minggu dini hari. 6 orang tewas tertimbun longsor, sementara 26 orang lain dilaporkan hilang. Lokasi yang diterjang longsor ini merupakan area kamp para petambang emas ilegal. Berdasarkan data sementara Basarnas Gorontalo, ada 6 orang tewas tertimbun longsor. Sementara 26 orang lainnya masih dalam pencarian. Medan yang sulit diakses jadi kendala untuk dilakukan evakuasi. Butuh sedikitnya waktu 5 jam bagi petugas untuk menuju ke lokasi longsor lantaran akses yang tak bisa dilalui karena jembatan putus akibat diterjang longsor. Ibu dan anak 3 tahun, kemudian yang ketiga itu meninggal dunia ada 4 orang yang dalam pencarian. Dalam pencarian itu 4 orang yang diakses sendiri-sendiri. Jadi ada beberapa korban yang tidak bisa di evakuasi. Karena mereka semua sudah pada panik, sehingga banyak korban yang kemungkinan, kemungkinan tertimbun dan tidak bisa diselamatkan.